Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan tutorial AppPisit bagian yang kedua dengan tema menentukan jarak dua titik di Google Map. Menentukan jarak ini sangat penting pada PPDB, jalur jonasi yang menggunakan aplikasi AppPisit. Jangan lupa berlangganan channel AC Fidayat secara gratis dengan klik subscribe dan tidak lupa juga membunyikan loncengnya. Oke, mari kita mulai. Langkah-langkahnya, buka spreadsheet di Google Drive. Nah, saya ini sudah terbuka spreadsheet-nya. Kemudian pada baris pertama, tuliskan pil untuk koordinat dua tempat, yaitu saya contohkan di sini titik koordinat SMA Ciruas dan titik koordinat rumah siswa sesuai dengan kakak. Kemudian pil yang ketiga, jarak dalam meter. Jika pil tersebut sudah ditulis dalam spreadsheet, sekarang dilanjut membuka aplikasi Upsit.com. Nah, kebetulan saya ini sudah dibuat aplikasi Upsit. Jadi sekarang ini tinggal buka saja, yaitu tinggal klik di sini. Kemudian pilih data. Pil tadi itu berada pada tabel jonasi, pada spreadsheet. Nah, kita lihat pil ini, ini berada di pile data PPDB 2022. Kemudian, tabelnya atau berada di sheet jonasi. Oke, kita lanjut. Jadi klik tabel jonasi. Kemudian untuk melihat pil tadi, yaitu pil titik koordinat, dua tempat dan jarak, tinggal pilih view kolom. Nah, kita cari. Nah, ini adalah titik koordinat SMA Negeri 1 Cirwas. Kemudian ini titik koordinat rumah siswa. Dan ini adalah titik koordinat, dan ini adalah jaraknya. Nah, ini masih dalam kilometer. Sedangkan di sini, ini dalam meter. Nah, untuk menarik data dari spreadsheet ke app sheet, tinggal klik Regenerate Struktur. Klik Regenerate. Nah, maka data di spreadsheet sekarang ini sudah ketarik ke app sheet. Dan ini jaraknya sekarang sudah dalam meter. Kemudian langkah selanjutnya, mengubah tipenya. Nah, untuk tipe koordinat Google Map, tipenya menggunakan lead long. Mana lead? Nah, lead long ya. Menggunakan lead long. Kemudian titik koordinat rumah siswa juga menggunakan tipe lead long. Kemudian untuk jarak, nah kita gunakan desimal. Nah, ini desimal. Emulatornya, ini namanya emulator ya. Kita sembunyikan dulu biar kelihatan. Setelah merubah tipe tag, kita simpan dulu. Kemudian, untuk koordinat SMA ciruas, nilainya tetap. Nah, untuk tetap, maka di sini harus kita tuliskan rumusnya. Rumus untuk menentukan titik koordinat SMA ciruas, yaitu dengan menggunakan rumus adanya di kolom order. Nah, ini rumusnya. Lead long. Jadi tinggal di klik, insert. Kemudian, ininya dihapus. Diganti dengan koordinat SMA ciruas. Nah, untuk koordinat SMA ciruas, kita cari di Google Map. Klik di sini. Kita ketik map www.google.com kemudian cari SMA ciruas. supaya lebih jelas, kita gunakan satelit. Nah, ini lokasi dari SMA negeri 1 ciruas. Untuk melihat koordinatnya, tinggal klik kanan. Nah, ini adalah koordinatnya. SMA negeri ciruas. Kemudian selanjutnya, untuk mengkopinya, tinggal klik kiri. Nah, sudah disalin. Kemudian sekarang, tinggal dimasukkan ke dalam formula atau rumus lead long. di sini. Nah, ini adalah koordinat SMA negeri ciruas. Nah, ini checklist berarti rumus tersebut itu benar. Klik save di sini. Kemudian, untuk titik koordinat rumah siswa, ini ya. Nah, ini tidak dituliskan rumus, karena koordinat rumah siswa itu berubah-ubah antara siswa 1 dengan siswa yang lainnya. Kemudian, pada jarak, kita tuliskan rumus jarak. Adanya di matematika ini, kita cari rumus jaraknya di stand atau bisa juga langsung ditulis. Nah, ini di stand lokasi 1 lokasi 2. Jadi, klik insert di sini. Nah, tadi untuk koordinat SMA ciruas sudah tertuliskan atau mau ditulis lagi seperti ini. Tadi kan awalnya seperti ini ya. Nah, di sini insert carinya di kolom ini. Jarak antara SMA ciruas insert SMA ciruasnya sini. Kemudian koma kemudian titik koordinat rumah siswa. Nah, langsung di sini rumusnya itu sudah betul. Tinggal disip. Nah, dengan cara memasukkan koordinat rumah siswa di sini nanti akan langsung terukur jarak antara rumah siswa dengan SMA ciruas. Ingat, setelah kita melakukan perubahan di sini ya, kita set di sini. kemudian untuk mencobanya kita gunakan emulator. Untuk mencobanya klik di sini. Kemudian kita cari tadi, nah, ini adalah titik koordinat SMA ciruas. Jadi, di sini tidak perlu lagi dituliskan. Nah, sekarang tinggal menuliskan koordinat rumah siswa. tinggal klik di sini. Nah, cari koordinat rumah siswanya. Kita gunakan setelit ya, biar lebih jelas. Nah, ini kalau seperti ini tidak dapat digerakkan, jadi untuk menggerakannya gerakan yang merah ini. Di mana rumah siswa tersebut? Nah, ini misalkan lokasi Taman Ciruas Permai. Kalau menggunakan seperti ini susah, karena ini ukurannya kecil, kita bisa menggunakan Google Map saja ini. Nah, kan ini lebih luas. Kita cari misalkan rumah di Taman Ciruas Permai. Taman Ciruas Permai. Nah, ini adalah lokasi Taman Ciruas Permai. Misalkan rumahnya ini di mana? Untuk lebih jelasnya itu di per besar. Misalkan di blok I. Nah, sebagai contoh, misalkan rumahnya itu yang ini. Nah, kita cari koordinatnya dengan cara klik kanan pada mouse, kemudian untuk meng-copy-nya klik kiri. Nah, sudah tersalin. Kemudian kembali lagi ke sini ke emulator ya. Kemudian masukan ininya dihapus dulu kemudian tinggal di paste di sini. Nah, tadi kan rumahnya di sini sudah tepat nih. Dan di sini jaraknya itu langsung tertulis 2,1 2,01 Oh, ini masih dalam kilometer ini. Bukan dalam meter. Nah, untuk mengubah ke dalam meter di rumus jarak ini ya, di rumus jarak kita apa emulatornya kita tutup dulu ya. Kita sembunyikan dulu. Nah, di rumus jarak di rumus jarak ini dikalikan seribu. Kalau kali itu bintang ya. Nah, oke. Rumusnya sudah betul dengan cara mengalikan seribu ya. Kemudian tidak lupa setelah tadi merubah rumus disimpan lagi ya. Disave. Kemudian buka lagi di emulatornya ya. Kita coba lagi. Nah, ini sudah dalam satuan meter. Atau kita masukkan lagi koordinat rumahnya tadi. Tadi ini ini ajalah di rumah Dewi ini ya. Klik kanan kemudian untuk mengkopinya klik kiri. Sudah disalin ke kipot. Nah, kemudian disini tinggal dipaste. Nah, ini rumah Dewi ya. Nah, jaraknya adalah 2.054 meter meter koma koma sembilan empat. Jadi ini sudah dalam satuan senti ini ya. Oke, itu cara menentukan jarak antara dua titik di Google Map menggunakan aplikasi Api Pisit. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Tidak lupa like, komen, dan subscribe. Saya tutup. Wabilahi Taufi Kualidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!